Selamat datang, di Entertainment Vot, kabar kali ini datang dari Peramal Mbah Yu. Tanpa diduga-duga, Ayu Ting Ting di Ramal bakal banyak berkorban, jika nanti jadi istri Adit Jayusman. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Selama ini Santar digosipkan menjalin cinta dengan Ivan Gunawan hingga Didi Riyadi, pedangdut Ayu Ting Ting justru mengejutkan publik saat kepergok menggandeng pria lain. Sosok tersebut tak lain tak bukan ialah Aditia Jayusman yang disebut-sebut sebagai calon suami Ayu Ting Ting. Pria bernama lengkap Aditia Pradana Jayusman itu pertama kali menyedot perhatian saat ikut memberikan kejutan ulang tahun untuk Ibunda Sang Biduan, Umi Kalsu. Bukan sembarangan, dalam postingan tertanggal 5 Oktober 2020 itu terungkap jika Aditia Jayusman disebutkan pernah mengenyam pendidikan S2 di negeri Kincir Angin, Belanda. Ia mendapatkan beasiswa untuk belajar di University of Twente pada tahun 2009 lewat program Magister Kimia yang dijalaninya. Pria yang digadang-gadang bakal jadi calon Ayah Sambung Bilkis itu juga memiliki latar belakang keluarga yang tak main-main karena disinyalir sebagai putra petinggi dari salah satu bang swasta terbesar di tanah air. Bunga-bunga asmara yang menyelimuti pelantun, Sambalado, tersebut tak ayal mengundang perhatian paranormal untuk menerawang peruntungan Sang Biduan di masa depan. Terlebih lagi, karir Ayu Ting Ting saat ini sedang berada di puncak mengingat ia disebut-sebut sanggup mengantongi honor hingga ratusan juta rupiah sekali manggung. Sebagaimana dilansir grid.id dari laman nakita.id, honor Ayu Ting Ting diketahui mencapai 50 juta rupiah. Namun, honor itu bisa berlipat ganda jadi 200 juta rupiah sekali manggung jika ia mengisi acara khusus di luar Jawa. Lewat tayangan di kanal Youtube Mbah Yu pada Rabu, tanggal 21 Oktober tahun 2020, Mbah Yu awalnya menerawang tabiat asli kekasih Ayu Ting Ting, Aditya Jayusman. Bak bumi dan langit dengan Ayu Ting Ting yang akrab dengan hengar-hengar dunia hiburan, Aditya Jayusman justru disebut Mbah Yu tak suka akan sorotan media. Dia menginginkan pasangan yang cuma di rumah, nggak mau yang terlalu banyak di panggung seperti tipe-tipe Ayu Ting Ting. Tapi dia sangat sayang Ayu Ting Ting dengan segala aturannya dan Ayu Ting Ting mengamini aturan mainnya Aditya. Karena dia sudah mendambakan perkawinan dan di diri Aditya menemukan ketenangan, kenyamanan, dan sama-sama enjoy. Walaupun Ayu Ting Ting banyak menekan keinginan karena mengimbangi pasangan, terawang Mbah Yu dalam vlognya. Bak mendahului takdir, Mbah Yu menangkap sinyal Ayu Ting Ting bakal mengorbankan popularitas yang dimilikinya sekarang demi bisa melanggengkan hubungannya dengan sang calon imam. Tak main-main, Mbah Yu bahkan berujar Ayu Ting Ting bisa saja banting setir menjadi seorang ibu rumah tangga apabila hal tersebut yang dikehendaki oleh Aditya Jayusman. Bukan tanpa alasan, sang paranormal beranggapan Aditya Jayusman tak ingin mengulang kegagalan rumah tangga yang pernah dialami sebelumnya di masa lalu. Dia punya banyak aturan karena dia menginginkan pasangannya yang benar-benar ibu rumah tangga dan dia harus bisa menjadi pemimpin dalam arti dia kepengen punya pasangan yang bisa dia tuntun. Pasangan yang mengikuti aturan main dia dan bukannya berdiri sendiri-sendiri biar tidak gagal seperti kemarin. Dia bertemu seorang Ayu Ting Ting yang periang dan rame sehingga tiba-tiba dia ikuti aturan Aditya. Ini satu pengorbanan buat Ayu Ting Ting dan Aditya karena ini persembahan yang luar biasa. Dia ingin menikah dengan pasangan yang tenang dan dunia keartisannya dan bertemu dengan Aditya ini Ayu Ting Ting menahan egonya demi mengimbangi seorang Aditya, Pungkas Bayu. Gimana nih guys menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Terima kasih.